Hai salam wabarak dan salam setelah semalam balik lagi di sajewak channel atau www.sajewak.id untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi gue bisa jemping link artikel menuju ke blog ya bro jadi kalau penjelasan gue kurang jelas silahkan buka bagian deskripsi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro yaitu ngitung lo bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi oke langsung aja check it out untuk kesempatan kali ini kita akan ngomongin motor yang roda depannya itu rem depannya seret ya jadi posisinya kalau diputar ke depan jadi motor rodanya muter ke depan dia lancar yang enggak ada kendala enggak seret tapi kalau diputar ke belakang rodanya ini jadi seret ya jadi rasanya nanti kalau waktu lu mundurin motor ke belakang dia berat banget nah ini penyebabnya dari langsung aja kita cek ya bro satu persatu sebenarnya ini solusinya lumayan gampang ya gampang-gampang susah ya karena untuk yang kayak gini apa roda depan seret itu penyebabnya banyak jadi untuk mencari tahu apa penyebabnya lumayan susah ya harus benar-benar ini apa teliti gitu loh bro penyebab rem depan seret itu ada banyak banget ya Bro yang pertama mulai dari piringan cakram yang oleng kemudian piston atau piston kaliper yang piston kepala babi yang enggak mau ngebalik ya biasanya steel minyak remnya itu macet ya atau mekar atau banyak kotoran di bagian piston jadi piston kaliper ini ya di yang tulisan isi nah disitu bukan itu ada yang ngomong kaliper ada yang ngomong kepala babi itu ya sama aja lah nah kita cek terlebih dahulu ya Bro bisa juga dari bracketnya juga yang bengkoknya jadi untuk lebih jelasnya mendingan kita bongkar saja semuanya jadi kita lihat satu persatu lebih gampangnya Apakah kampas rem depannya itu terkeke di sebelah yang menyebabkan seret atau ada bagian kampas rem yang sedikit doang yang ke pemakan lainnya enggak gitu ya tapi kalau lu yakin yang masalah itu berasal dari ke apa namanya bracket rem yang bengkok kamu lu bisa langsung praktekin aja nanti waktu kita ngeganjel ini apa pakai ring busi ya jadi ini kita akan mau nyari tahu nih ceritanya kita mau nyari tahu apa sih penyebabnya nanti kita cek ngeceknya kayak gini kita cek satu persatu apakah bracketnya seret atau karatan ya biasanya ada karat disitu terus kita lihat kampas remnya ini kebetulan kampas rem lama jadi enggak kita ganti dan terkikisnya itu bagus nah ini kalau bracketnya bisa dilepas pakai tangan enggak masalah ya maksudnya lancar berarti kan jadi dia enggak berkarat tapi kalau kita pukul terus kayak gini nih terus enggak lepas enggak lepas lepas berarti ada masalah disitu nanti kita amplas terus kita kasih gris atau belum masalah intinya disitulah nah kita lihat nih bracketnya bracket kalipernya ya jadi kalau dia pengkok posisinya kalau dilurusin ya di tegak lurus dia enggak enggak rata gitu loh bro penyebab pengkoknya banyak banget bisa jari waktu kita pernah dipongkar gitu kampas remnya ya kita ganti terus diketok-ketok pakai kunci tadi enggak lepas lepas bisa dari seperti itu atau kecelakaan ya maksudnya tabrakan crash atau jatuh lah gitu bisa juga kemudian pasang ini apa namanya gembok ya di bagian piringan jadi kita nggak kita lupa gemboknya belum dibuka terus naprak ke ini kaliper akhirnya breketnya yang pengkok nah itu biasanya penyebabnya seperti itu dari pengkoknya ke breket rem ya breket rem cakram biasanya kayak gitu penyebabnya nah kita cek nih apakah pistonnya itu bisa bergerak atau enggak diputer ya jadi kalau pistonnya bisa diputer kayak gini berarti normal enggak ada kendala nah kalau diputer seret kemudian kita dorong ke dalam nanti kita dorong pakai kunci sirklip ya sirklip yang X dia seret juga nah ini kemungkinan besar dari seal minyak rem yang ada di sini di dalam kaliper ya jadi kadang banyak kotoran di seal tersebut dan kadang juga dari apa sealnya mekar gitu ya Nah kita coba pasang kembali dari breketnya ya Bro dan ternyata ini untuk pistonnya enggak ada masalah terus kampas remnya enggak ada masalah nah ini kemungkinan besar berasal dari breket ya yang menyebabkan motor ini kalau posisi mundur ke belakang didorong belakang itu berat gitu ya nah waktu parkir biasanya kerasanya seperti itu Bro selamat menikmati ya selamat menikmati 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 bukan busi bekas saja kemudian ringnya kita ambil ya pakai tang tadi asar ngambilnya gitu Nah kita ganjel di bagian bawah ya Nah di bagian situ diselipin ya antara bottom dengan bracket jadi biar ganjel gitu bro tujuannya supaya apa supaya antara posisi baut yang bagian atas itu yang kita kendorin doang tadi itu yang atas L bintangnya supaya lurus dengan mereka bagian bawah gitu loh bro biar tegak lurus intinya disitu kita tujuannya buat ganjel kayak gitu bro nanti kita cobalah kita bandingkan dengan yang sebelum kita mengganjelnya ini caranya cuma cara akal-akalan ya Bro jadi kalau lu mau benar-benar tontas ya ganti bracketnya tetapi lumayanlah harga yang sekitar 200-an gitu ya Bro jadi kalau mau berhemat ya pakai cara seperti ini Oke Bro segini dulu dari gua jangan lupa tetap keep reading the war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war yo 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 Terima kasih.